Latihan Ujian Tertulis 1 USPSDMI Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Bagian 2 Nomor 41 Daerah Aliran Sungai, Muara Kuin, Banjarmasin Sangat ramai dengan aktivitas ekonomi penduduk Kapal-kapal yang penuh muatan kebutuhan pokok Saling berimpitan satu sama lain Deskripsikan aktivitas ekonomi penduduk di daerah tersebut Aktivitas di daerah tersebut adalah Perdagangan di atas kapal atau pasar terapung Di mana para pedagang dan pembeli Bertransaksi di atas kapal-kapal kecil yang dikayu Dan sebagian pedagang dan pembeli masih menggunakan sistem barter Nomor 42 Sebagai wilayah kepulauan, Indonesia memiliki potensi ekonomi maritim yang melimpah Potensi tersebut jika dikelola secara optimal Membawa manfaat bagi penduduk Jelaskan manfaat sektor ekonomi maritim bagi kehidupan masyarakat Manfaat sektor ekonomi maritim bagi kehidupan masyarakat yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Khususnya mereka yang tinggal di area pesisir pantai Nomor 43 Bagaimana upaya yang tepat dalam mencegah disintegrasi akibat keragaman suku bangsa di Indonesia Upaya yang tepat untuk menjaga disintegrasi adalah Menghormati dan menghargai suku bangsa lain Dan Meningkatkan sifat toleransi antar masyarakat Indonesia Nomor 44 Budi Utomo merupakan organisasi yang dibentuk pada Tanggal 20 Mei 1908 Mengapa pembentukan Budi Utomo tersebut dianggap Sebagai tonggak kebangkitan nasional bangsa Indonesia Pembentukan Budi Utomo dianggap sebagai tonggak kebangkitan nasional Karena organisasi Budi Utomo adalah pelopor Pergerakan atau kebangkitan nasional Indonesia Dan juga merupakan organisasi pertama Yang menyatukan bangsa peribumi Yang kemudian juga menjadi pelopor Berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional lainnya yang lebih beragam Nomor 45 Apakah penyebab terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang? Jelaskan pendapatmu Penyebab pertempuran 5 hari di Semarang? Karena Tentara Jepang Yang menolak menyerahkan senjata Dan melawan para pemuda Dan juga adanya isu bahwa Cadangan air minum telah diracuni oleh tentara Jepang Sehingga membuat dokter Karyadi menyelidikinya Akhirnya Karena tindakan tersebut Dokter Karyadi ditembak oleh Jepang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!